Baik, jadi ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini, selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu melawan kejuliman Perdisambo CS, melawan pitna-pitna daripada Arman Hanis dan rekan-rekannya, termasuk Pebridiansa, walaupun rekan saya siapa namanya telah mengundurkan diri karena dia merasa di prank, yaitu Patra Mjen. Tetapi teman-temannya terus bersekongkul melakukan kejahatan karena honor-honor yang mereka terima.